Selamat datang kembali di Royal Derby, kali ini masih menentukan siapa yang akan mengamankan Boi selanjutnya, tapi ternyata dia akan coba diamankan Flickr, bahkan early game seperti semula Sepertinya para raja, kerajaan Araki Hoshi mereset kembali template permainan yang mereka miliki, Profesor Ini dia, pola permainan agresif yang aku rindukan dari teman-teman Araki Hoshi Tapi barusan ada super posisi yang ternyata miss, piu, gak kena Ganteng doang, gak bisa jiggle Ini jiggle, bos Oke, langsung di cover juga kali ini Dan bahkan cover yang dilakukan terjadi Sepertinya kali ini para pemain Araki Hoshi mendengar ya Kalau misalnya one tap-nya berubah Boots dibiarkan one by one situation Daftar pencarian orang dari tim Araki Hoshi semua udah berubah terhadap seorang cewek, Profesor Ini dia yang harus dilakukan sejak di game yang kedua tadi Karena cewek yang begitu bebasnya Dan kali ini bangsin yang akan di cover Artinya one by one situation yang akan terjadi di bagian EXP lane Bootsnya bakal coba untuk bertahan terlebih dahulu Sansnya udah mulai ready Topnya ini lagi rame-ramanya untuk di area dari topnya Dimana sini dikawal oleh tiga pemain sekaligus Yes Tapi lucky boy juga udah mulai kelihatan di depan sana Panik nggak? Dan bahkan udah ada empat rotasi ke arah bagian top lane Langsung turun gunung menuju ke arah turtle Karena kali ini Boots, apakah dia bakal recall? Rugi banget kalau sananya dia harus recall Ketika udah akan ada turtle yang pertama Bener sekali Karena disini sangat telah butuh dari sebuah Black Dragon Transform dari seorang Boots Boots udah mengeker Tapi ternyata di depan sana ada seorang Key Boy Memberikan informasi Boots, stand by on position Menuju ke arah belakang Masih pergerakan dari seorang Key Boy Tapi di depan sana Boots Tidak betul terlalu terburu-buru Dan liat Hansaman berdasarkan Dari seorang Boots Informasi diberikan Tidak ada di satu bari restribusi Dan dipaksakan bahkan PIN sumbang R7 is coming Worst party pula Yang bersama dengan Boots Tarmen liat Demisi yang dilakukan Boots masih bertahan Masih mau lebih R7 Bersama dengan tuan muda album Seperti kali ini terperangkap Tak bisa pulang Maunya digoyang Dan hilang di telan bumi Oh my god Satu lagi korban jiwa Dua untuk dua Dan kali ini Early game yang saling baku hantam Onyx Esports Aran Kiyoshi Masih sama-sama kerat Tapi buat teman-teman Yang lagi nobar-lagi mabar Terus lapar Jangan lupa pake Koda promo MPL IDX Grab Oke Ada pantun dari Hadimada Prada Dua tiga raja tahta Ayo Oji Om Awakabe Sukseskan Royal Derby-nya Wow Ini dia Yang kita tunggu-tunggu Tapi lethal counter Ingat Sans punya dua secure Dari objektif Dia punya lethal counter Dia punya retribution Itu yang harus diperhatikan Sama teman-teman Aran Kiyoshi Karena kali ini Sansnya Udah mulai digangguin Dan bahkan Harzi pas untuk mundur Karena udah ada void Blast perlahan-lahan Mempokar depan Oke Bangshin ternyata Udah mulai dilupakan Dari tim Aran Kiyoshi Mereka memilih Untuk bantu Ke arah Tartel Karena Bangshin Dikiranya kali ini Agak sedikit ketinggalan Tapi levelnya Albert Malah under kali ini Karena kali ini Beberapa kali Jungle-nya harus hilang Dan bahkan Gold Buffet juga hilang Minual dari bottom lane R7 Fans of everybody Retribution telah dikeluarkan R7 masih mau lobby Sepertinya Sun Tidak mau terlalu Berburu-buru Untuk menubahkan R7 Minual dari top lane sana Lagi-lagi Team fight dilakukan Cewek terperangkat Tidak ada S Wabit Pakai hilang Oh Bob Masuk ke dalam Sebuah kandang Dari Onyx Tapi ternyata Dia pulang Dengan hadiah yang mahal Gold lanernya Tersabut nyawanya Yes Cewek Tanpanya entropi Tanpanya flicker Dia harus ter-pick off Di arah top lane Dengan reward manipulation Juga harus di-pop out Tapi kali ini Finn Udah mulai langsung hadir Di bagian mid lane-nya Coba untuk membersihkan Clear lagi Reset lagi Aran Kiyoshi Mau pick off Mungkin ke arah gold lane lagi Yes Benar-benar Cewek Bukan hanya tanpa flicker Cewek disini Natan tanpa flicker Dan entropi Bagaikan aku Tanpa kamu Cuma bisa diam di tempat Dan pasrah Akan keadaan Pasrah akan keadaan Tapi Tentu tidak akan pasrah Lebih lama lagi Karena kalau termakan Playstylenya Lihat Bang Sin Udah punya bersiker fury Yang udah dikurangin Juga dari harganya Keyboy juga Hanya coba Untuk mendapatkan informasi Di depan sana Namun ingat Clay Seolah-olah Udah kelihatan Punya Ice Queen Oh Oh Bukan hanya itu aja Para pemain dari tim Aran Kiyoshi Mereka Masih di postnya Masing-masing Karena apa Karena mereka masih menunggu 20 detik Mencoba untuk melihat Siapa yang akan naik gunung Karena turun gunung Tadi didapatkan oleh tim Aran Kiyoshi Bahkan Dengan keuntungan ini Dimiliki Aran Kiyoshi Monikis pun Masih memiliki Keunggulan 300 Terus perak Perak Tapi kali ini Aran Kiyoshi Dan di arah batu Mencoba untuk kejar Terlebih dahulu Dan bahkan Sogripnya Tidak connect Albert Dipalikan kanan Ter-out play Baru dengan War Axe Sedang menuju ke arah Dari Bloodlust Axe Dan ada Hunter Strike Yang memang sedari tadi Sudah diamankan oleh Tartan Berarti popline-nya disini Sudah cukup secure Juga akan mengarah ke Endless Battle Sebentar lagi Dan untuk Queen-nya Sama Ada dua Endless Battle Yang mungkin akan diadu Dan Sartu Berserker Fury Scene sudah mulai Muncul di depan sana Hati-hati Sama quick draw-nya Sebentar itu Albert Sudah mulai melakukan Setup inisiasi Ke arah Tartal yang pertama Langsung di ajar Begitu saja Kiboy Apakah dia bisa Bisa bertahan Nggak bisa Ternyata Black Dragon Pembeli gunakan Sartu mulai maju 7000 dari tersisa Di retake Begitu saja Dari Tartal yang kedua Dan bahkan Diaman kalau ada Sartu Dan ada retribution Tapi kali ini Tidak akan ada Pertukaran point kill lagi Karena sepertinya Cewek Akan menggunakan Entropinya untuk Mundur ke arah belakang Tapi ada reward manipulation Flick out Bahkan nggak connect Dari quick draw-nya Hampir menyentuh Ke arah Seorang cewek dari Bang Sin Bang Sin nggak punya flicker Itu beda cerita Beda kasusnya Kalau Bang Sin punya flicker Dan bahkan Tadi zonisasi Dari seorang Butes Berhasil melakukan Satu buah invasi Tartal Oh Konzil terbuka Terdengar suaranya Sans sudah di target-nya Dan bahkan Kiboy masih mencoba Berada di arah rumput Untuk Memberikan sebuah perlindungan Saya Saya pelindung Onyx Esports Dimiliki Kiboy kali ini Kiboy tidak boleh terlalu depan Karena dari seorang Pipin Tidak akan segan-segan Untuk melakukan Satu buah pick-off Terhadap seorang Kiboy Yes dan Drian juga Nggak boleh ke pick-off Ingat Drian Ini adalah sumber damage deal Dari Onyx Esports juga Dan kali ini Bang Sin yang udah mulai kelihatan Dengan skin M2-nya Apakah dia akan otw ke M3 Wow Dengan cleannya kali ini Sorry Tapi kali ini lihat Pipit is coming I'm offended kali ini Tidak bisa dikeluarkan Karena lihat Holy baptism Dan seorang Kiboy Memberikan pergerakan Pipin 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 Dengan rubinya Dia agresif sekali Melihat sedikit Para pemain dari Onyx Kerajaan sebelah Langsung matanya hijau Kayak melihat duit Buset Nggak gitu dong Tapi kali ini Langsung juga kita lihat Dari itemisasi nya Lightning Rancis Sudah diamankan Lu Nox Yes dan juga ada Ice Queen 1 NOD untuk EV-nya sendiri Ini bakal strong Untuk RK Hosey Dari segi sisi Yang mereka miliki sekarang Tapi Untuk locknya Hanya akan mengandalkan Dengan adanya rubi Untuk I'm Offended Dan juga Downrun Kali ini Karena mereka akan bertumpu Terhadap seorang Bang Sin Meanwhile Melihat Onyx Esports Yang tidak terlalu berbeda Jauh Dari tim Arar Kiosi Walaupun dari killnya Masih dimiliki Dari tim Arar Kiosi Dan kalau kata Deden from Bogor Egesia Jangan lupa Vote player favoritmu Di Snake Video Egesia E-O-I Meta Y-G-Y 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 Waduh Dan kali ini Langsung ada pergerakan Boost Falling Star Moong digunakan R7 Langsung membuka Setup inisiasi Fin apakah bakal Mendapatkan cewek Tapi miss begitu saja Dari satu Buah I'm Offended Apakah bakal Mengincar ke arah Lord Yang pertama Karena udah mulai kelihatan Dan Keyboy Dia harus lebih berhati-hati Ingat quick draw Dari seorang Bang Sin Ini akan sangat mematikan Ketubuh dari Romer No, no, no Lihat dia Retop land sana Dari tim Monik Esports Mereka harus peka Jangan sampai kehilangan Satu turret pun Karena Disini Lord Bukan hanya menjadi Salah satu objektif R7 Dari bottom lane sana Dengan flicker Karapus yang cukup optimal Tapi Oli Patis Sepretik From Keyboy Oli Patis Semuanya luar biasa Kehilangan satu orang Dari bottom lane Ditukar dengan satu buah turret Pertukaran Yang lumayan cukup adil Kenapa Turret di arah tengah Ini mahal Walaupun mereka kehilangan Satu buah R7 Dan tandanya Onyx akan memancing Keributan Di desa lane of dawn Bersama dengan Bapak Lord Yang terhormat Tapi apakah ini Akadalah decision making Yang bagus Karena Lordnya Masih di tengah-tengah Di dalam pit Dari Lordnya sendiri Dan lihat Sansnya Coba untuk Melamankan Sightlone Eye Coba untuk Mengambil semua Resource Yang ada di bagian jungle Albert juga Mulai kelihatan Langsung coba Untuk defok damage Lebih dahulu Pantar Seth Coba untuk Ke arah belakang Lethal counter Dan Brian Langsung jump in Ke arah belakang Tentunya dengan Satu reward Mula sini Depopan dari clay Benar-benar Mengincar karena Finn Finnnya tumbang Tapi ternyata Di belakang sana Cewek juga harus hilang Bangshin mendapatkan Poin kitnya Sot juga harus hilang Keyboy Juga harus tumbang Dan bahkan Hampir rata Di depan sana Drian masih dikejar Triple kill Another point Dari Bangshin Dan hanya tersebut Seorang dari Onik Esports Bus tidak bisa berulah Kali ini Bakalnya snowballing Dilakukan oleh Timbar Raki Osi Mereka gak peduli Apapun yang terjadi Di depan sana Masih ada 10 detik Mereka mau yang mahal Mereka mau ini Bitercuret Mereka fokus Dan bahkan Bus tidak bisa Masuk sembarangan Ini mereka memiliki Semua perstatement Dan mereka melepaskan Bus tenang Bus relax Relakan satu waktu Sepertinya informasi Yang diberikan oleh Sang kapten Iya ini dia Pertukaran demi pertukaran Memulai terjadi Dan kali ini Albertnya Juga coba Untuk mengambil Satu lagi Dengan objek Yes dan ini ya Replay kita Presented by Samsung Galaxy A series Real world manipulation Dibuka Di momen yang sangat Tepat sekali Dan Sansnya juga Harus tumbang Di tangan Scene sendiri Dan ini momen Dimana scene juga Bisa mendapatkan Free hit Triple kill Dan membuat Positioning Dari RRQ Hoses makin mateng Itu yang dibilang Sama Profesor Quick draw nya 5 hit soalnya Yes bener banget Jangan sampai Dilelakan begitu saja Dan Sepertinya dari itemnya Apa mau Ya Clean nya pastinya Kalau kita lihat disini Ada Melvick Roar disana Melvick Roar Plus dia juga punya Endless Jadi akan ada sedikit True damage Dan ini bisa jadi BOD Untuk next item Bagi Clean sendiri Oke Sans dirian Tapi kali ini apakah Dia masih bisa bertahan Dan ternyata gak bisa Dia terculik Di arah depan Langsung mengambil resiko Juga bagi Monik Esports Oh bukan hanya terculik Tapi ini adalah Lord yang bebas Lord sudah di enhance Baru pemain dari tim Monik Esports memiliki kerugian luar biasa Apakah bakal ada tabrak gaming Tapi ternyata Ternyatanya mereka memilih Untuk terhadap R7 Yang tidak berhasil didapatkan R7 Membaci keributan World War Reformation Di depan sana Dia tertangkap Bahkan Kuduannya luar biasa Keyboy gak boleh pulang Mau jadi goyang R7 Keyboy ditutup jalannya Jalannya terlalu pece RRK OC Membalikan keadaan BUD Versus Everybody BUD Berulang kembali BUD mencoba untuk bertahan DBC yang besar BUD Gak mampu bertahannya Ini bencana Para pemain dari tim Nonik Esports Mereka Tersisa dua player Sebelum Mbak Power Menginjakan di kaki base-nya DBC keluarkan World War Reformation Gak bisa ditahan Sas pun harus hilang Fokus karena pelanggan CW Dan hampir wipeout Dicin-cin Raja dari segala raja Mendapatkan game Yang ketiga Dan inilah dia 2-1 Tentunya Saking excited-nya Lihat banget